Nggak pake dingin-dingin Eh, ambil sambungan kabel deh Ya udah, tolongin dulu Aris ambil sambungan kabel, berarti di bawah Di bawah ada sambungan kabel Aris, yang bulat lah, yang bulat Sambungan kabelnya Assalamualaikum Eh Amat ya, kan? Amat ya, kan? Assalamualaikum, apa kabar? Sehat semua ya? Nggak ada yang lagi batu kayak aku kan? Nggak ada penditi ya? Eh, apa sih? Bukan penditi, apa namanya? Mau dong Si Mr. Kepo lagi suruh turun Bahaya Kalau dia ada itu, bahayanya minta ampun guys Udah malem, aku tuh lagi nggak enak badan Kayaknya minum obat juga Minum obat batuk terus jadi lambungnya kena gitu loh Jadi jadi lagi sebak banget Kan ada apa sih mentol-mentolnya? Kayaknya aku nggak kuat pedes Iya atuh Kalau buat yang orang Islam itu wajib loh Ngejawab Ya nggak Aisyah Nugraha Ya Wak, Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih semua Kenapa? Kenapa teriak? Arief Nangis Kenapa jatuh? Nggak ada yang sini Kan ya sini, sini, sini Puter Oh, lagi bercanda Meniakut-nakut ini Aku tuh baru balik Si ada yang mintain jarum dong Mengakui ibu Rita, ibu kandungnya Iya kan Masih hidup kan Walaupun dengan ngeles-ngeles Dan dengan segala fitnahan Yang penting dia ngaku Nah Makasih sayang Yang penting ngaku Kalau aku madu fitnah-fitnah Nggak apa-apa Aku maafin aja lah Kalau ngata-ngatain Bilang-bilangin aku nipu Dari tahun lalu juga begitu Bisa cuman itu Bisa itu cuman ngajak-ngajak orang Itu tuh ya Dia itu seperti itu Saking keselnya sama aku Gitu loh Saking keselnya Makanya dia sampai emosi Gitu Karena pencitraannya jadi rusak Gara-gara aku bongkar bahwa Mami itu memang ibu kandungnya Dan mami itu di fitnah Gitu guys Nggak tiasa Sunda Sunda tiasa Batak tiasa Palembang tiasa Jawa bisa sedikit-sedikit Gitu Mama mau dong Lampu ini dimatikan Silau Sayang Aris Tolong Lampu ini Rumahnya itu dikasih pake Apa perasaan mami pada pas Mami mah udah nggak punya rasa apa-apa Sama dia itu Mami tuh udah Flat gitu Udah nggak ada rasa Aku juga Waktu awal-awal kan masih yang emosi Masih yang marah Wuh di fitnah tuh masih yang kesel Semakin kesini Temen-temen aku tuh Nyiatin Udahlah nggak usah marah Tau orang juga tahu Nggak usah emosi Jadi sekarang itu kita tuh di fitnah Di kata-katain Di jasimaki tuh Udah nggak punya rasa Nge-flat aja Mami juga udah nge-flat aja Jadi gitu Mami juga nggak yang Uh kesenangan gitu Nggak Gimana ya Kan aku udah bilang Dari Akhir tahun 2020 Aku dulu pernah bilang tuh Waktu aku di pasar Sampai kapanpun Sampai titik darah penghabisan Saya pasti Belain ibu saya Apapun resikonya Akan saya tanggung Mau bisnis saya digangguin Mau usaha saya digangguin Mau usaha anak saya digangguin Mau saya di fitnah Pokoknya apapun Apapun tetap Saya utarakan kebenaran Gitu loh Jadi Kan proses ya Kan waktu kan Yang membuktikan bahwa Itu benar atau nggak Mami itu ibu kandungnya Atau bukan Nah Kalau sudah jelas Sekarang Mami itu ibu kandungnya Kita kembali lagi Sebagai Kalau aku kan Orang Islam ya Jadi Kembalikan lagi Ke Al-Quran Karena kalau orang Islam itu Kan punya Al-Quran Nah Kita punya orang hidup itu Buku panduan orang itu Kan kita kalau Contoh gini ya Kita beli handphone Kan ada buku panduannya Nah manusia ini Badan kita ini Juga punya buku panduan Menurut aku Buku panduan aku itu Ya Al-Quran gitu loh Nggak apa-apa Dikasih pakai-pakai itu Ngetong-ngetong Iya Daripada Mami datang-datengin Ambon Kan aku Nggak bisa speak up Mami itu datang-datengin Ambon Sampai datang Masuk ke dalam rumah aku Ke belakang Berkali-kali Dan itu semua orang menyaksikan Sampai dapur Dan lucunya Mami itu di verbal Seperti itu Ditakut-takutin begitu Sama anak-anak aku Ketika aku tuh Nggak ada di rumah Kan Kalau aku ngomong Nanti orang bilang Aku bohong Aku fitnah Jadi Kalau sekarang kan Sama Mami DP kan Kita semua diamankan Gitu loh Jadi Aku mah Happy-happy aja Tadi sih live Garis besar Garis besar intinya Mami itu sendiri Kan lebih memilih hidup Sulit Sebetulnya Mami itu Nggak memilih hidup sulit Sama aku tuh Baik-baik aja Dan Fitri itu Tidak pernah Sekalipun Mengajak Maminya tinggal Di rumah dia Yang ada Pernah Mami itu Ke rumah dia Dia usir Dengan cara WA aku Suruh ambil Mami pulang Kan gitu Ya kan Difotoin Difotoin Jadi Kalau mau dia Demi Allah Dia mau sumpah Silahkan aja Nanti juga waktu Yang buktiin Bener nggak Aku mah Terserah dia aja Dia kok Nggak malu ya Hidup mewah Alas sosialita Tapi ibunya dimuliakan Mami DP Mungkin Pola pandang hidupnya Beda kali ya Tujuan hidupnya Nggak kayak orang umum Yang dia lakukan Nggak umum Gitu Jadi Kalau dia Sekarang Berperilaku Kok dia Nggak sama Kok dia Keku ya Kok dia Bukannya Malah keliling podcast Ya dia Makanya dia seperti itu Aku begini Gitu loh Aku kan hanya menanggapi Dari awal juga Aku menanggapi Yang tiba-tiba Aku nggak tahu Mami ada di mana Karena Mami dijemput Diem-diem Tiba-tiba Mami Aku dapat kabar Mami ada di gudang beras Terus aku pikir Ah nggak mungkin lah Si Fitri Sampai sebegitunya Nggak mungkin lah Walaupun aku tahu Dia tuh nggak suka Sama Mami tuh Dari zaman dahulu kala Dan Nggak ada alasan yang Realistis Yang logika Menurut aku tuh Nggak ada Apa dia pernah dicambukin Gitu sama ibunya Sampai berdarah-berdarah Apa dia pernah Dicedotin Apa dia pernah Dicacimaki Itu nggak pernah Jadi Dari zaman sekolah Sebelum dia kerja aja Dia tuh udah Bulak-balik Minta duit Sama Mami Buat Les komputer Bahasa Inggris Cuma pada saat dia pinta Waktu les komputer Mami nggak punya uang Dia minta uang 400 ribu loh dulu Karena papi aku Itu kan bujangan Nikah sama Mami Janda anak tiga Yang dibawa Itu waktu itu satu Dan akhirnya Ada kakaknya dia Yang amal rum Ikut Mami juga Dan sekolahin aku juga Jadi tiga Yang disekolahin Sama papi aku Gitu loh Lucu ya Si Jengger sibuk Ngatain Mami Rita Dan anaknya Si Nepos ketawa aja Oh my god Kayak sinetron banget Iya Makanya Dia sampai Demi Allah Nggak kenal Aku tersenyum Demi Allah Nggak kenal Saat dia berucap Si Chen-Chen aja Nggak kenal loh Sama Sama Siapa Tepriu Sama Tuti Sama Sama Puji Siapa itu Terus yang lu teriak-teriak Leher lu kecetit Salah urat Apa Urat kejepit Berantem-berantem Sampai ketengah jalan Foto lebaran rame-rame ada Bila nggak kenal Itu kan Suami istri setelan Dek Macam mata mama dong Masih miri nggak Masih miring lagi ya Dipakai tidur sih Sama mama semalam Nepo sama Jengger Cuman keluar-keluar Di mensos Melakukan Melaku Sebentar lagi Iya kan ngomongnya aja Nggak konsisten guys Dari awal Bilangnya dulu dibuang Ya buat apa Ngelahirin Terus gitu dibuang Nggak diurusin Terus sekarang Aku Ya nggak tahu ya Dia bilang Kan bukan dari aku Itu kan kata netizen Pergi ninggalin Demi laki-laki lain Udah jelas-jelas Di akun fake dia Aku masih ada buktinya Kalau masuk ke akun aku Lihat adik Ada jejak Digital Ada jejak digitalnya Jadi dia mau bohong Juga percuma Mbak kenapa Nggak diselesaikan Antar keluarga aja Secara baik-baik Tanpa orang luar Yang bawa orang luar Kan dia Aku kan dulu Udah pernah ke rumah dia Terus sama dia Malahan diusir Dengan cara Dia bilang Katanya dia udah tidur Padahal belum Orang Kalian logika deh Orang seperti itu Gimana mau diajak Bicara baik-baik Coba deh Ada dong buktinya Ada nggak kak cat yang dari Kak Fitri Adalah banyak Banyak banget Teteh kenapa Nggak duduk bareng Aku sih sebetulnya Sebelum dia Apa Ngeluarin podcast Yang terakhir Udah nggak nganggep Udah nggak mau Apa ya Ah udahlah Lu mah Udah lah Dengan tipikal lu gitu Udah masa bodoh deh Cuman karena dia terus Menghujat Memfitnah Otomatis kan Aku juga punya kewajiban Membela ibu aku Karena ibu aku Di fitnah Gitu loh Hei hei Halo netizen Itu fitnah Lebai karena waktu mami bilang Mami waktu aku tahu Mami posisinya ada di Apa Di gudang beras Itu aku aja berpikir Mami lebay nih Gitu loh Nih nenek-nenek lagi butuh perhatian Terus jadi lebay Gitu Aku mikirnya masih begitu Sampai aku menyaksikan Dan sendiri Kan aku tahu ya kapasitas mami itu Sejauh mana Jadi kalau waktu aku Tanya mami Waktu aku jemput dari Bandung Jalan ke BSD Waktu aku tanya Mami mami dibuang ya Di gudang beras Emang bener mi Iya bener Berarti gudang berasnya ada dong Mami inget nggak jalannya Kalau katanya waktu itu Mami bilang Mami nggak inget Bohong Karena aku tahu banget Mami itu tahu jalan Inget dia sama jalan Dan mami tunjukin Aku keluar guys di Karawang Mami tunjukin tempatnya Itu rasanya ya Aku tuh Mau nangis Nggak bisa Karena udah saking amarahnya Gemeteran Pengen ngamuk Hancur Perasaan aku Ngeliat mami tidur Di tempat Yang nggak layak Itu aku marah Semarah-marahnya gitu Tapi kalau kalian tanya Aku dendam nggak? Nggak Saya tidak pernah bisa dendam Dengan siapapun Kalau marah Saya akuin Iya Dendam Tidak Iya Anak-anak aku itu Tidak pernah Boleh ikut Campur terlalu jauh Karena mereka juga Hidupnya Belum tentu Lebih baik Jadi Udah lah Anak-anak mah Anak aku udah punya usaha Punya bisnis kan Kemarin sempet diganggu Dikata-katain Aku coba kembalikan lagi Usaha mereka Kepercayaan konsumennya Alhamdulillah Sekarang udah kembali Ya nak Udah kembali Percayaan konsumen Pesanan juga lumayan Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Kasamarnya juga pada balik lagi Udah alhamdulillah Aku pikir juga mereka udah cukup Ya kan Gak usah juga Menjadi Aku tidak mau Meracuni Aku sayang banget Sama anak aku Aku tidak mau Meracuni Anak-anak dengan Rasa dendam Aku gak mau Jadi yaudah Kalau lo tau Si uak lo itu Seperti itu Yaudah cukup tau aja Gak usah didalemin Sampai ikut-ikutan Ketawain lah Ikut-ikutan Cacimaki lah Ikut-ikutan Apalah Aku gak mau Aku sayang sama Anak-anak aku Jadi aku gak mau Anak-anak aku Hatinya kotor Mami DP Datangin rumah Dikasih dong Balik Kalau bener Dilakukan Mami DP Digit jari Si jengger Nanti waktu ya sayang Yang buktikan Semua juga kan waktu Seorang Dewi Persik itu Tidak perlu Pencitraan Dia sudah 20 tahun Melanglang buana Di dunia Hiburan di Indonesia Mau jadi penyanyi Mau jadi artis sinetron Mau jadi Pemain film Kita semua udah tau Siapa yang gak tau Dewi Persik kan Jadi sebelum badan Orang yang totalitas Kalau kerja Orang yang totalitas Ketika dia mengambil peran Gitu kan Actingnya yang luar biasa Jadi aku pikir Ya udahlah Dewi Persik mah Gak usah diomongin lagi Siapa juga sampai ke lubang sebut Di Indonesia juga tau Ape ke kampung-kampung Mana juga orang tau Gitu loh Jadi dia mau ngata-ngatain DP juga Percuma Terus Dia mau ngata-ngatain Apa Uangnya apa Nanti waktu yang buktikan Dia malu nanti Aku tuh gak boleh ngomong ya Kakak Kakak diam-diam aja Kalau aku begini-begini Ini itu mami DP Gak ada nih Kalau aku jujur Aku cerita Aku sih kebagian ikutan bangga Melihat Perempuan Usia 35 tahun Punya suami yang baik Yang sabar Yang mengerti atas kekurangan Dan kelebihan istrinya Terus Kalau harta ma Itu bonus ya Kalau buat aku ya Apa sih alasannya Mami ditaruh disana Gini loh Mami Aku kan tinggal di BSD Mami tinggal sama aku Jadi Sebelum mami dijemput Pulang dari rumah sakit itu Mami itu sempat Ke salon dia Gitu loh Nah mungkin Di salon dia itu Lagi banyak temennya Mungkin Dia malu Kalau mami bulat-bulat ke salon dia Jadi mami disuruh jemput Gitu aja Aku bahas Gak dendam ya kak Tapi dengki Gak juga sayang Yeni Yeni Pelangi Kamu udah saya blokir Di akun saya Yeni Pelangi Ini juga jam 3 pagi Kamu orang tuh jam 3 pagi Sholat Kamu ngapain Maki-maki saya Ini Yeni Pelangi Itu akun anak durhaka palsu kan Ya kan Kamu daripada banyak fitnah Daripada banyak pohong Mendingan kamu Ini deh Apa Minta maaf di Sama Mami Gi Sana Mau ngapain Emang kamu pencitraan Sama orang di Indonesia Terus dipuji-puji Besok kamu dipuji-puji malaikat Enggak Fitri Enggak Percaya deh Sama aku Ya kan Aku tuh tau siapa kamu Jadi apa yang mau didengkiin Hidup kamu juga menderita Kan lu yang cerita Ini Yeni Pelangi Ini aku nih anak durhaka nih Soalnya dia jam 3 pagi Mama mau tahajud Telenteng-telenteng-telenteng gitu Semalam Yang kita mau bikin rendang Mama buk Mama liat apaan sih Dia dong lagi sibuk maki-maki Tidur jam 3 pagi tuh ya Kalau gak tidur Orang mah ibadah Dia mah sibuk maki-maki Pantesan pesanan banyak Dapet pahala Tau gak Kamu maki-maki saya jam 3 pagi Jam 6 pagi Orang pesan saya 3 juta loh Gak apa-apa lah Alhamdulillah Iya Hasil dari maki-makian kamu Rho Rezeki tuh Sering-sering Teteh Ini di aku suaranya duluan Daripada videonya Kenapa ya Sinyal kali ya Sinyal Ica on frame dong Ini bukan Ica sayang Ini tuh Ini tuh adiknya Yang lagi temenin aku Ica lagi di bawah Ini pelangi itu ini banget Aku anak durhaka gigih banget gitu loh Percuma Pit Lu mau maki-maki gue Mau hina-hina gue Percuma Gak ada faedahnya Yang ada Kamu cari mami Kamu cari mami Duduk Ngobrol Gue gak usah ikutan Gak apa-apa Pit Tapi lu ngobrol sama emak lu Buka hati lu Bahwa lu lagi di brainwash orang Bahwa apa yang lu dengar Apa yang lu tahu Itu semuanya fitnah Gitu loh Coba lu duduk bareng Ibu lu tuh gak benci sama lu Dari dulu juga Dia sayang Lu nya aja yang benci gak ada sebab Gitu loh Iya benci gak jelas Mami mah sayang sama kamu Kalau gak sayang Mau udah didoain macem-macem Yang butuh pengakuan itu mereka Iya Butuh pengakuan Jadi gini ya guys Bulan Biar Tiga-tiga Ini kecepatan aku tuh udah ngenak dipake deh Memangnya jangan cuman diperkai tidur Mau pakein tidur sih Mas-mas tuh gak bisa Lihat Apartemennya si Fitri Beneran punya dia Atau pinjaman dia Atau cuma pinjaman Yang pasti gini ya Kan dia tuh Ada tisunya Kan dia itu Perkebunan pemerintah aja Dia akuin punya dia guys Ibu kandungnya aja Tadinya dibilangnya udah mati Terus tadi diklarifikasi dong Yang mati itu ibu tiri saya Saya itu dibesarkan dari bapak Ibu tiri dan kakak-kakak saya Oke Sampai disini paham ya Bapak Ibu tiri dan kakak-kakak saya Dimana si ibu tiri itu Adalah pelakor Di rumah tangga Bapaknya dan ibunya Jadi kira-kira deh guys Itu hasil didikannya Coba dibuka Hatinya dibuka Lu itu dididik Sama seorang pelakor Yang anaknya aja Lu gak mau ngakuin Kalau itu anak bapak lu Kan bener gak sih Baru pulang sayang Aku belum tidur Si F ini sahabatnya udah gak bener Teman-teman Teman kitanya Gambaran kita Iya betul Teman-teman kita itu adalah Circle kita itu Gambaran kita Bener Kalau kitanya seorang pelakor Teman-temannya pelakor Kalau Kalau kitanya Orang bank Kerjanya di bank Teman-temannya pasti Circle-nya orang-orang bank Kan gitu Kalau pedagang Rata-rata orang pedagang-pedagang Udah punya Rana masing-masing Ya kalau pembohong Seperti dia Ya teman-temannya Ya pembohong juga Ya kawet Lah orang Emaknya dulu Memperlakukan Fitri Maksudnya apa Ya setuju On frame dong Positive fitnya Suaranya Suaranya putih Yang di samping Iya anak aku Kamu mempermasalahkan hijab saya Tapi kamu tidak pernah Mempermasalahkan Mempermasalahkan Orang yang Telanjang-telanjang Ya ini pelangi Ya ini pelangi Aku nalak durhaka Palsu Ya kan Ya kan Kamu jam 3 pagi Ngapain ngurusin hidup saya Sayang Emang hidup kamu Kenapa Saya gak menghina Kak Lah kamu ngapain Ngurusin jilbab orang Jilbab itu Kewajiban individu Terhadap Tuhannya Mulut saya Berbicara fakta Membela ibu saya Masalahnya dimana Kamu lebih suka Orang yang telanjang Terus Mengfitnah-fitnah Orang tua Gitu Lebih suka Orang-orang yang Menampilkan Kemewahan Dengan kehaluannya Tapi Fight gitu Ini kamu Coba deh Coba deh Kamu smart deh Ini deril loh Ini fakta Gitu loh Kamu gak bisa Bahasanya Nepos banget Iya Lu mau ngapain Dia soalnya Sinepos kan Pembenci hijab Tapi kenapa Mama Rita Itu bohong Jadi gini Waktu bapaknya meninggal Itu udah ada aku Waktu mami mau jemput Dia bukannya Gak mau diambil sayang Andi gendut Bukan gak mau diambil Itu fitnah Dia diajak sama mami Tapi kayak dia tuh udah Enggak Ibu itu jahat Enggak Mami itu kejam Enggak Mami itu tuh Ngasih makan Kakak-kakak gue Anak tidinya Pakai Apa Minyak tanah Gitu Dari brand wash Otaknya Jadi dia gak mau ikut Orang kakaknya aja ikut Kok dia gak mau Almarhum kakaknya itu Yang nikahin Mami aku SMA nya tuh Sama mami aku Kok bisa dia enggak Berarti ada apa Ada something kan Coba Itu ada cerita Yang gak sinkron tuh Ibu aku tidak Menginginkan aku Bohong Orang kalau dia dulu Zaman dahulu Kala ya Waktu papi aku Belum punya mobil Dia tuh naik bus Juga sama papi aku Kok Ini TUJ live Iya Ini pelangi tuh Akun anak duraka Jangan dong Begitu kamu Coba deh Kamu berpikir Ngapain Mendingan kamu itu Udah deh Iya bener Jilbab kewajiban Sama kayak orang Sholat Sholat itu Sholat itu Kewajiban manusia Langsung dengan Tuhan ya Gak ada urusan Dengan kelakuan dia Tukang bohong Udah beda Rananya beda Gitu loh Orang sholat Lima waktu Belum tentu Dia tuh orang baik Iya memang Belum tentu Tidak menjamin Betul Tapi setidaknya Dia melaksanakan tugasnya Sebagai manusia Terhadap langsung Ketuhannya Ke Allahnya Gitu loh Perkara dia baik Tidak baik Itu terhadap manusia Habdu minan Habdu minallah Beda rananya Iya kan Jadi jangan dicampur adukan Fitnah harus diluruskan Kakak Semangat untuk meluruskan Iya Aku cuma meluruskan aja Kan banyak yang tanya Kenapa begini Kenapa begitu Kenapa dia dendam Aku tuh gak dapet jawabannya Kenapa dia sampai mendendam Banyak orang Yang jelas-jelas dibuang Sama ibunya Gak begini Gitu loh Lah dia gak-gak dibuang guys Jadi dia itu terpisah Sama orang tuanya Sama maminya itu Karena perceraian Kan akhirnya dia mengakui kan Bukan dibuang di pagar tetangga Juni kecamatan mama Mulai gak enak deh Btw mami mana Teng lagi apa Mami dibawa Aku pinjam akunnya Kalau mama Rita Ketemu kak Fitri Mau gak Tergantung Tergantung Mau ketemu Mau ngapain Jadi kalau Aku tuh Tidak suka berandai-andai Sayang Andi Gendut Maaf ya Kamu namanya Emang Andi Gendut loh Akunnya Aku bukan mau ngatain orang loh Aku juga Gendut sih Iya coba aja Aja ke Fitlife bareng Tadi tuh dia live Aku pake akun aku Masuk loh Dia langsung matiin komentar Aku pake akun aku Masuk Dia live sama si Nikita Aku masuk Nanti aku kasih liat ya Dia Aku masuk pake akun aku Langsung Rumpi zaman now Di live IG Aku masuk pake akun aku Aku masuk pake akun aku guys Tapi dia blog aku dong Gak boleh komentar Akhirnya aku rekam aja Karena banyak netizen yang tiba-tiba TPUJI 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 Itu lagi live Lagi ngejelek-jelekin Aku mah udah gak yang Hah Gue emosi Gue Udah enggak Udah gak ngaruh Udah gak ngaruh Ini kayaknya mamah agak susah Jadi terlalu nunduk gitu sayang Coba-coba Gini aja deh Bisa enggak Rumah besar kolam berenangnya Dia sendiri tinggal di apartemen sempit Sekarang Mami Rita tinggal di rumah besar Ada kolam berenangnya Dia sendiri tinggal di apartemen sempit Siapa sayang? Lalu Aku gak tau tuh Bisa ya dendam sama ibu kandung sendiri Bagaimana itu? Ya makanya Kok bisa ya? Orang mau surga Sampai surga dijauhi Orang surga dikejar Wow kok gitu ya Kak Fit Iya Kan aneh ya Sayang kamu bikin tayo mama kemanisan Maaf ya sayang Di blog berarti takut tuh Iya aku tuh masuk pake akun aku Bener-bener Ada deh Itu kalo ada yang perhatiin Tadi ada Uzi Ibrahim yang pake jilbab biru tuh Akun aku langsung dia mukanya kan berubah Terus Aku langsung gak bisa komentar Bumi Cacenan Udah 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 tem Mending hujan gini Kita makan mie aja Yuk Yuk Gue jekin dong Gue jekin dong Kata anak aku Tuh yang lagi ngomong tuh Yang itu tuh 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 yang lagi ngomong tuh Ya deh Tuh yang itu tuh Yang lagi ngomong Gitu Dia tuh udah kesel banget guys sama aku Udah emosi banget Udah gondok banget Dia bukain aku ring tinju sama Nikita gak berhasil Ya kan Karena aku menganggap Nikita itu bodoh Dia tuh orang yang gak tau apa-apa Kuping tipis Orang yang otaknya itu Tidak mencerna dengan apa ya Mencerna Kalim apa ya Mencerna Mencerna omongan dengan baik Gitu loh Hasil cernaan orang tuh Hasil kunyahan orang Terus dilepehin ke dia Dia telen Itu Nikita Saya gak dirawat sama ibu dan bapak Tapi Memang jadi luka batin Tapi Saya tetap kejar rido mereka Iya Kan beda kan Kamu gak dirawat sama ibu bapak kamu Kenapa Pasti ada sebab sayang Ya kan Manusia itu Setiap individu Coba deh kita jujur sama diri kita Setiap individu Sehebat apapun Sekaya apapun Secantik apapun Pasti kita merasa kurang Itu karena sifat manusia Anak aku cerdas banget ya Makasih ya Nah betul banget Surga malah dijauhin Cerdas banget ya Iya Berwajah tenang Dan tentram Apa sih Yeni Tapi kak Kok gak ada Akhirnya drama ini Lah kamu tanya sama si Fitri Anak durhaka itu sayang Jangan nanya sama aku Aku mah Cuman menanggapi Gitu loh Kamu tanya sayang Sama dia Kok lu gak kelar-kelarin Sama emak lu Gitu loh Jangan kak aku Kalau aku hanya menanggapi Dia bikin podcast Anu Si A Si B Aku menjawab Itu aja Ada fase berapa bulan Dia diem Aku juga udah gak ngejawab Kalau dia mencaci maki mami Dengan akun-akun fake nya Aku menjawab Itu aja Bersih dari iri dan dengki Kamu tau dari mana Tentang iri dan dengki Bisa tau dari mana Orang itu baik Atau tidak Ayo Senyum penuh kelembutan Enggak selalu Enggak selalu Penuh kelembutan Senyum Toto ngebunuh orang Banyak loh Makanya ya Yeni Ada pepatah mengatakan Air beriak Tanda tak dalam Air tenang Tandanya dalam Coba kamu cermatin Kalimat sederhana itu Cantiknya anak Amin Terima kasih Suami F kerja apa Cen Enggak kerja Dia bilang Enggak kenal sama aku Tapi ada chattingan dia loh Sama aku Hayo Nanya ono Nanya ini Kan orang tanya Naira Residen itu Punya siapa Aku menjawab Lihat di google Di google Membuktikan Naira Residen Bukan punya dia Beres kan Punyanya sugema Kan benar Aku mah ngomong Sesuai apa yang aku lihat Kalian juga buka aja Buka aja di google Aku suka disakitin Sama papa tiriku aja Tetap F umurnya berapa T 48 tahun Bulan Maret Nanti tanggal 11 Maret Itu dia umurnya 49 tahun Eh 48 tahun Bentar lagi 50 tahun Orang yang Orang yang Hampir setengah abad Menyikapi persoalannya Di media sosial Bukan mencari Titik masalahnya Dimana Ditemuin gitu Ayo Itu bijak gak Lu keliatan Ayang 342 Lu keliatan banget Iri sama ibu Fitri Karena kamu gak kenal dia Sayang Kamu bilang iri Kalau kamu tau dia Tuh tanya sama mantan suaminya deh Dia bilang Jangan deh Serem Beneran deh Yang mau diiriin apa Tuh liat tuh Anak durhaka begini tuh Lu iri ya sama Fitri Apa yang diiriin dari Fitri Apa Apa yang mau diiriin dari Fitri Coba Coba sebutin Yang kamu tau apa Dia ngaku-ngaku kaya Orang kaya mah gak nunggak PLN sayang Saya ngerti dunia sosial media Saya tuh sebetulnya gak suka loh Bersosial media Yang gimana-gimana Ini karena-kara kebutuhan aja Dunia tipu-tipu Pura-pura begini Gigmic begitu Pura-pura berantem Untuk menarik perhatian orang Yang ujung-ujungnya semuanya apa Duit Kalau saya sih sederhana Karena saya dididik dengan ibu Yang otaknya sederhana Cari uang itu bekerja Jualan Ngurus Bangun proyek Gitu loh Jadi gak gigmic-gigmic kan Jadi saya itu bersosial media Sekarang Hanya untuk membela Martabat ibu saya Sebelum-sebelumnya gak ada Ngapain iri sama anak durhaka Ya makanya Makanya Kan aneh Aku sampai searching Soal Naira Residen Kirain punya dia Lah emang kan Bulan bir tiga-tiga Ya kan Wak Bener gak Wak Keterangannya disitu apa Ya kan Wak Aduh Emang bener Anak pertama Dan kedua F beda Bapak Aku Wak Gak diajak pada saat dia buat Sudah berkali-kali Ku bilang Saya gak berani bikin statement Yang bagaimana ya Ini 52 orang aja Saya takut loh Dia tadi saya lihat 6.000 orang Demi Allah Gak kenal Aduh Tuhan Ya Allah Ampun di dosa-dosanya Dia itu sedang bikin Gimana ya guys Kalau kita jahat Paham gak sih Kita itu lagi menjahati diri kita Bukan diri orang lain Gitu loh Jadi kalau kita lagi fitnahin orang Kalau aku terbiasa Begini ya Konsep hidup aku ya Sederhana Ini aku sama anakku Saya seorang ibu Punya kewajiban Untuk mendidik Menghidupi dan lain-lain Karena saya single mom Selebihnya Apapun yang dia perbuat Untuk saya Itu adalah Rana ujian dia Rana ujian saya Dari Tuhan Adalah Bagaimana saya menjadi Ibu yang baik Sisanya Balasan dari si anak Itu adalah Bagaimana Dia menghadapi Ujian dia dari Tuhannya Kalau saya konsep hidupnya Sederhana Jadi saya gak mau ribet Saya meluruskan Sebuah cerita Kebohongan Di muka publik Bahwa ada seorang ibu Dan ibu itu Adalah ibu kandung saya Sedang di fitnah Dengan anak kandung yang lain Rana ujian saya Adalah Membela ibu saya Perkara dia Mau membalas Dengan fitnahan Dengan kebohongan Dan dengan yang lain Itu urusan dia guys Dia sedang menjolimu Diri dia Satu hari Gitu loh Jadi Coba deh Logika Kita berpikir dengan logika Saya gak mau Masukin Kerana ujian orang Ujian gue aja Udah berat Saya aja belum tentu lulus Gitu loh Budaya 6-10 sombong ya F Mentang-mentang Kayar Hahaha Gak boleh gitu Bilang Ayo Kasian si F Sejak bergaul Sama N Sampai kehilangan Banyak linknya Hilang Banyak penghasilan Sama harus jual rumah Dan pindah ke apartemen Sempit Ayo Kenapa tuh Emang udah pindah lagi Bukannya dia lagi Pindah ke rumahnya Yang bekas Disewa Sama olah Ramlan Emang dia udah pindah lagi Ke apartemen Ya kan Udah makanya Fit Pitna-pitnanya Udah gue Kasian sama Lu Ya kan Udah Sertifikat orang Pulangin Itu mati juga Tuh harta Enggak lu bawa Astagfirullahaladzim Percaya deh Bener gak Ya kan Aku tuh udah gemuk Jangan disuruh makan mie Kalau makan mie Maunya dua Eh Pakai telur Eh Nasi sama cabai rawit Ah Tambah banyak Sosisi belum Ada air putih Bawa sini sayang Air putih Air putih ibu Kirain kayak Sampai punya perumahan Ternyata bagian marketing Teh liat live Pakai akun teteh Gak bisa Akun aku Direpot masal Sama mereka Karena aku Menguak kebenaran Jadi akun aku Lagi gak bisa live Makanya aku pinjem Punya mami Iya Dia lagi menjolimi Dirinya sendiri Gitu loh Itu kalau konsep Hidup aku tuh ya Simple Gini guys ya Gue punya laki Laki gue gak bener Selingkah selingkuh Kalau gue jadi Bininya ntar gue Selingkuh juga Jadi tambah dosa Lebih baik Pak Gue gak kuat Jadi bini lu Lu cerein gue Kelar Harta lu bawa Anak buat gue Anak Itungannya sampai akhirat Harta mah gak dibawa mati Miskin mah Bukannya dosa Bisa dicari Duit mah Bener gak Jadi simple Kalau aku tuh Mikirnya gak mau ribet Iya kan Makanya pernah dia bilang Gila gara-gara Gak bisa Gak bisa ngedapetin Harta rumahnya Yang di Palembang Anak aku memang punya Surat hibah Punya gak sayang? Punya Lengkap kok Surat hibah Lengkap Berapa miliar Rumah kamu? Sembilan kan? Sembilan miliar Kamu mama suruh ributin gak? Gak Mama ngelarang Mama suruh kamu Perangin gak nak? Gak Karena apa? Ya karena itu kan Masih hubungannya ayah ya Iya karena harta kamu Harta anak adalah Harta orang tua Iya Itu Jadi aku dilema guys Satu sisi itu Hak anak-anak aku Tapi di sisi lain Harta anak itu Hartanya orang tua Lah yang mau dibikin berantem Bapaknya Lu lebih baik hidup miskin Daripada jadi anak durhaka Mau pilih mana? Kalau aku sih simpel ke anak-anak Eh anak-anak Sini-sini Kalian mau kaya Atau mau jadi anak durhaka? Pilih Aku suruh begitu aja Kok mama ngomongnya begitu? Karena gimana pun juga Itu adalah bapak Sesalah-salahnya bapak Kalian berhak Kalian wajib untuk menghormati Kalau sudah ada konflik Peributan harta Nanti ada ribut Antara harta Antara bapak Sama anak Kan gak bagus Hitungannya di akhirat Gitu loh Yaudah Ika Astuti 95 Gak ada yang ngundang kamu juga Kesini sayang Kalau kamu Kalau kamu bosen Jangan juga Kau masuk ke akunku Ya kan? Oh ini pake akun mami Akun mami aku Gitu loh Jadi santai aja Orang banyak rumah Bebas Kalau tinggal Bener Kalau itu rumah-rumah dia Bener gak? Gue gak punya rumah aja Bisa tinggal di rumah mewah Bebas Kode tuh kakak Tolong bikinin ibu mie ya Hihihi Maksudnya apa ya? Aku gak ngerti Ayo ada brownies edisi Iceng-iceng gak? Iceng-iceng Icip-icip ya Gak ada Aku gak mau Ada makanan malam ini Jadi konsep hidup itu Jangan ribet Dikatain miskin Gak usah takut Gak usah malu Kalau aku mah gak malu Kenapa? Ya ilah yang ngantain orang doang Malu itu Kalau udah malaikat Diemin kita Gak dicatat tuh Amal baik kita Gak dicatat tuh Buruk semua Repot tuh Baru malu Malu itu Kalau kita bikin Menjajakan Diri Itu tuh malu Aib Ya kan? Cari-cari uang-uang Dari Menjual diri Itu tuh malu Kita bicara Bukan fakta Bicara Dari hari ke hari Berubah-berubah Itu tuh malu Kalau bicaranya benar-benar Jangan malu Bawang ketahuan Ayo please Jual yang kecil Browniesnya Nanti bilang Ayu Ica dulu Gak susah tuh kayaknya Tuh Ngejawab tuh adiknya Agak susah tuh kayaknya Udah ini ya Udah apa Gitu Ya kan? Jadi seperti itu Jangan Udah Pit Lu itu Daripada Sibuk Ngajak-ngajakin Sini kita Maki-maki gue Ngejelek-jelekin Mami Mendingan lu datengin Mami Pakai hijab Umur udah mau 50 Kita gak tau Umurnya sampai Berapa Siapa tau Tiga hari lagi lu mati Mana kita tau Masa mau lu jadi mati Jadi anak durhaka Bener gak? Udah Musuh-musuh lu mat Ntar gue ada yang Jembatanin kan Gue dari dulu juga udah bilang Udah jangan menanam kebencian Percuma Percuma Ayo ukurannya berapa Browniesnya kecil Ah 20 kali 20 ya Ya kan? Udah lah Aduh Udah lah Ngatain orang Maling mobil Ini yang maling mobil Ini yang maling mobil Gumpet-gumpetin lah Kesana Kesini Yang berurusan di kantor polisi Lu Kenapa jadi heboh Udah deh Berhenti stop Kunci mulutnya Bersosial media Bersosial media lah dengan baik Bisa dipilih Kenapa lu pilih yang negatif ya Aneh Udah Pit Percuma Dulu lu bilang Gak kenal sama gue Kebetulan aja Satu ibu Sekarang lu ngakuin Katanya kemarin Suruh tes DNA Gue belum tes DNA Lu udah ngakuin Buat kita satu emak Gimana tuh Alemong Alemong apa sih Alemong Akhirnya pernyataan-pernyataan Bohongnya Dijawab dengan jujur sendiri kan Ayo Iya kan Dia mau ngata-ngatain Mama segala macem kan Ujung-ujungnya apa Waktu kan Kepleset lah Iya Abis bohong gak tenang Abis bohong gak tenang Jadi teman-teman Kalau yang mau Tanya Aku Aku gak marah Aku mah bersyukur Mungkin dosa aku terlalu banyak Makanya Allah bikin aku Masalah Allah Gimana ya Mengizinkan aku tuh Untuk menghadapi masalah Buat aku sih besar ya Julita Bahari Jahara Kakaknya Aku semua wardani Apaan itu? Duh bahasanya Sinta Apaan itu? Anak aku aja Apaan itu mah Katanya Saking gak gaulnya Anak aku dengan bahasa-bahasa Seperti itu Dua dajal Dua psikopat Gak terbayang Ternyata ada manusia Seperti itu Di dunia nyata Kirain cuman Di sinetron Biasanya sinetron itu Dibuat Dari cerita-cerita Nyata Wak Gelang kuliner Gelang kuliner Hanya nama dan tempat Dibedakan Gitu Ada cerita sinetronnya Karena ada kejadian faktanya Jangan salah Film mafia aja ada kejadian Kadang-kadang konseronnya Berlebihin sih Biar seru Biar penonton Biar ada deg-degan Ada desirnya Di dunia nyata kan gak ada back sound Bener Gak ada back sound di dunia nyata Bener Jadi gak ada yang deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg Karena alarmnya masih berfungsi Kalau sudah terbiasa Jadi habit Jadi sifat Jadi karakter Kamu gak ada lagi loh Debar-debar Masa sih Ya iyalah Ayo Gimana tuh Makanya dia suka banyak-banyak bohong Ya minta-minta Ya itu alarm tuh Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg Gitu Itu alarm Udah gak takut lagi gitu Gak ada Gak ada Sama Allah ditutup Ditutup Gak ada rasa dia takut Untuk berbohong Dia sampai demi Allah di depan 6.000 orang loh demi Allah tuh kita mah gak ada rekayasa atau apa gitu dia bilang gak ada apa ini mah spontan gak kenal, ya setelan laki-laki ini tukang bohong bahaya kan kasian gak, yang dijolimin siapa antara manusia dengan manusia melihatnya aku yang lagi dijolimin atau ada yang melihat kan kalau hidup pro kontra ya guys aku juga gak berharap semua orang percaya sama aku, enggak lah tapi aku yakin orang-orang yang beriman pasti ngerti apa yang aku perjuangkan kirain dia tinggal lihat pertemanan iya itu dia, gue bingung kirain dia tinggal lihat pertemanan katanya tau-tau di rumah biasa gue jadi bingung biasanya udah ada netizen yang teteh-teteh gitu gitu sayang ya jadi ingat ya guys temen-temen aku bukannya menggurui aku cuma ngingetin ingat baik-baik ketika kita menjolimi seseorang itu tertanda kita sedang menjolimi diri kita ya kan karena ada hari pembalasan ada hari akhir kan ada tau kan yang ceritanya manusia di padang masa ditimbang nanti diliatin dia dengan kesalahannya itu kan tau kan nah itu kan nanti begitu kita sama-sama menyaksikan karena jangan dipilih yang ini yang gitu iya seram gak? seram makanya seram makanya jangan suka zolim dan jangan menyimpan dendam sebusuk-busuknya hati itu adalah hati yang pedendam ya kan? jangan gak boleh dendam kan Ustaz-Ustaz juga pada bilang pendendam itu harus dijauhin si F pindah rumah kenapa ya? jadi gini logika mungkin aku perempuan yang 50-50 antara perasaan dengan logika karena kan kalau laki-laki biasanya dia lebih berlogika ya kalau perempuan itu lebih pakai perasaan kalau menurut aku logikanya orang kalau cukup uang tidak mungkin rumah yang dia tinggalin dia jual berarti ternyata dia butuh duit gitu aja dulu percaya percaya sama dia bulan bel tiga-tiga pas kasus dia sama olah kelihatan beda di depan beda di belakang iya kan? mami tuh udah tidur gak tau mami di bawah yang di bawah lagi apa dek? lagi oh lagi mami lagi nonton youtube guys oh my god sama baca berita ya main handphone kan ujung-ujung youtube tadi buka kalau dulu ya aku tuh ketika mami buka youtube hmm debar-debar aku takut jantungnya sakit aku takut mami syok aku takut mami sakit hati aku takut dia marah oh segala macam deh tapi sekarang aku udah tenang karena seirinya waktu mami dia menerima akan apapun yang Allah berikan gitu loh jadi aku cuma bilang mi ayo kita terima baik buruk apapun yang kita terima kan mami bilang sama aku baik menurut kita menurut Allah belum tentu menurut kita itu buruk menurut Allah yang terbaik yaudah kita terima aja yuk kita kan cuma seonggok daging yang dikasih nyawa nyawanya diambil juga kita jadi bangkai udah kita terima aja apapun yang sekarang kita hadepin akhirnya mami pelan-pelan ikhlas gitu loh dulu almarhum papi aku pernah bilang gini nak ketika kamu menghadapi masalah besar dan kamu tidak bisa menyelesaikannya biarkan waktu yang menjawab ini saya buktikan ternyata beliau benar benar yang itu benar langsung dijawab pasti ada saat setelah sekian puluh tahun mama buktikan gitu loh ya jadi siapapun guys kalian di luar sana yang memiliki masalah besar seperti aku kalian tidak bisa menyelesaikan kita berhak memang untuk membela diri dan menceritakan apapun yang sebenar-benarnya tetapi ingat ada waktu nanti yang akan membuktikan kita benar atau salah gitu loh jadi ya tenang aja gitu jadi kalau aku aku sih yang simple-simple aja gak mau yang terlalu berintrik gitu dia selalu berpikir buruk tentang orang karena pada dasarnya manusia itu menilai orang lain kan mengukur diri jadi kalau dia nilai orang itu seperti itu ya dia mungkin akan seperti itu dia mungkin seperti itu gitu loh kalau aku sih aku maklum lah ya dia malu karena aku lawan dia malu karena rahasianya terbongkar dia marah karena sekian tahun dia pupuk dia bina pencitraannya demi tujuan-tujuannya sepak terjangnya orang semua gak ada yang tahu begitu aku muncul setahun ini hancur semua apapun yang sudah dia lakukan jadi aku anggap wajar dia marah sama aku tapi mau bagaimana ini adalah fakta dan orang harus tahu sebuah kebenaran gitu loh dengan resikonya dia marah dan membenci aku aku gak masalah yang penting ini fakta aku gak fitnah gitu jadi kalau aku sih maklum mungkin kalau aku ada di posisi dia juga akan melakukan hal yang sama daripada gue malu gue fitnah gitu aja kan bener gak ya kan cuman sayangnya usia dia sama aku jauh guys gitu loh ya kan beneran deh jauh dia berapa 48 bedanya 8 tahun sama mama jauh guys ya kan kita udah kepala-kepala 4 guys ya kan harusnya orang yang udah 40 tuh kan 40 usia kenabian lebih dewasa lebih bijak lah menghadapi masalah kalau dia orang yang bijaksana dia cari pasti ibunya daripada dia berkoar-koar di dunia maya di sosial media gitu guys by the way temen-temen pasti banyak ya pelajaran yang kalian bisa ambil dari kisah aku kisahnya mami dan kisahnya fitri aku harap ini juga bisa jadi pengalaman kalian pengalaman buruk ini bisa jadi pelajaran juga buat semua jangan jadi netizen julid aja tapi juga bisa ngambil hikmah dari semua yang kami alami gitu loh doain aja teh mudah-mudahan cepet sadar yuk sambung doa semua semoga fitri gak jadi anak lurhaka lagi semoga dia dilunakan hatinya sama Allah karena yang mampu membolak-balikan hati manusia itu kan cuman Allah semoga dia berhenti untuk memfitnah orang semoga amarahnya dia diredakan dia dijauhi dari orang-orang yang aku rasa ini korban salah didik deh kayaknya ya kan salah asuh gitu loh ayo indomamfut ada giveaway oke aku mau ya Allah sampai lupa loh ya aku mau kasih giveaway deh kapan ya senin yuk senin ingetin aku ya minggu itu it is 88 ingetin aku hari senin ya DM ke Uji Ibrahim ya kita bikin giveaway amin ya Allah ya daripada terus-terusan memfitnah ibunya terus sampai ngomong anak tirinya begini begitu bukannya lu yang berantem dulu sama anak tiri mami juga ya kan bukannya kamu yang dulu benci banget sama orang itu kan gitu gara-gara mau dipinjemin duit ya kan 10 juta astagfirullahaladzim udah semoga dia itu jadi orang yang baik semoga fitri itu diberi hidayah sama Allah semoga Nikita itu dikasih pemikiran-pemikiran yang positif dijauhkan dari pikiran-pikiran yang buruk ucapan-ucapan kasarnya tentang cacimakian hinaan dan fitnahan dia sama orang nak kakak udah pulang oh udah eh kok gak bilang mama semoga dapat beradis amin ya jadi aku sih udah gak marah guys maklumi ini saja mungkin dia memfitnah mencacimaki aku menghina-hina aku itu sebab dari emosi dia karena tower-tower pencitraannya runtuh gitu loh aku akhiri malam ini dengan assalamualaikum sehat-sehat semuanya dadah 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 selamat menikmati